Jadi untuk bisa mendapatkan target yang realistis Itu ada dua cara Yang untuk mendapatkan target yang realistis Target yang realistis Itu bisa dengan dua cara Yang pertama dengan Modal yang seimbang Yang kedua dengan skill yang lebih tentunya Jadi disebut realistis Kalau misalkan modal Rp10.000 Lotnya 0,01 misalkan Maka tentu untuk mendapatkan target yang kecil Itu sangat realistis Tapi terlalu kecil Bahkan misalkan oh saya menggunakan 0,1 Artinya menggunakan modal yang berimbang Targetnya misalkan kita Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000 Hanya Rp50.000, Rp100.000, 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 Rp100.000 Normal berat 3% itu normal berat Artinya bagi seorang pemula Untuk mendapatkan 3% Tentu ini bukan berat lagi Tapi sangat berat Ya kalau cuma untuk dapatkan gampang Maksud saya untuk bisa menjaga konsistennya Dalam satu periode tertentu Kalau hanya satu hari dua hari Seminggu dua minggu Tidak menjamin Setidaknya periode 3 bulan Apakah kita bisa bertahan dengan angka itu Kalau ternyata bisa bertahan Ya jarang sekali kita punya hoki Secara terus-menerus selama 3 bulan Itu kenapa selama 3 bulan itu Pasti nanti ada Bagaimana cara entry Bagaimana cara profitnya Bagaimana cara targetnya Bagaimana resikonya Setidaknya pasti ada gambaran disitu Apakah kalau 5% itu bisa realistis Asalkan punya skill Itu realistis kan Dalam trading itu masih terjangkau Memang berat Berat sekali bagi pemula Ya sedangkan pasar itu Tidak selalu Dia bergerak sangat besar Ada kalinya pasar itu hanya data win Nah untuk bisa mendapatkan Target pips yang besar Itu sulit Maka untuk memaksa satu hari Bisa 3% sampai 5% misalkan Ya ini sangat kesulitan sekali Kalaupun dipaksa Nanti yang ada kita Justru malah kena Risiko ruginya Nah karena itu nanti Bagaimana cara mendapatkannya Ya Skillnya di asah Sedemikian rupa Maka untuk mendapatkan 5% misalkan Ketika ini sudah terasa Itu realistis Orang mengangkat beban 100 kilo Kalau tidak pernah mengangkat Kalau tidak pernah punya latihan Maka tidak bisa mengangkat itu ya Beban 100 kilo Tidak akan kuat Dipaksa bisa Tapi bisa patah Berbeda mereka yang sudah punya skill Punya latihan Bahkan Jangankan 100 kilo 200 kilo 300 kilo Bisa Dilakukan Sama-sama orangnya Tapi dia punya skill Dia punya latihan Yang satunya Tidak pernah Jadi selama kita Punya skill itu Maka semuanya bisa Realistik Akannya tidak Asalnya tidak Pokoknya tidak terlalu over ya Kalau sehari 100% Tidak mungkin Satu hari Bahkan ada yang Saya lihat di media sosial itu Bisa sehari 70% 80% Bahkan bisa sampai 200% Kalau ini dijadikan target harian Maka itu halu Sangat tidak mungkin sekali Apakah ada-ada Coba aja nanti Kalau di media sosial Banyak sekali yang begini Modern-modern begini Bahkan kalau nanti Bertanya dengan Pakar keuangan Ini sudah Tidak masuk akal Sedangkan Mungkin Kalau kita di saham Bisa sampai 1000% Itu tidak bisa Sehari 2 hari Tidak lama Nah kita kan Hanya memanfaatkan Pergerakan kecil Jadi Pergerakan mata uang itu Atau pergerakan Di pasar uang itu Jarang yang terlalu jauh Sehingga Kalau mendapatkan Ini Pasti menggunakan Resiko yang besar Lotnya besar Karena prosentase ya Bukan ini angka Dia prosentase Prosentase itu Pasti lotnya besar Margin yang dipakai Ibaratnya Menggunakan margin Yang hampir penuh Tapi kalau cuma 2% 3% 5% Ini masih dalam Jangkauan Meskipun berat Ya sekali lagi Meskipun berat Tapi masih terjangkau Tapi tidak bisa Setiap hari Tidak akan pernah Bisa setiap hari Yang 5% Ini akan sulit Setiap hari Sehingga nanti Bagi saya begini Target itu Memang kita harus tentukan Boleh lah Kita 2,5 Ya 2,5% Oke lah Tapi Diusahakan Tidak harus Fix dengan angka yang sama Ngikuti dinamika pasar Karena suatu saat Kita mungkin hanya dapat 2% Hanya dapat 1% Tapi suatu saat Kita bisa dapat 10% Apakah pernah Pernah begini Dan Kita mungkin Pas kita masuk Betul-betul Satu arah Dan langsung panjang Dan pernah kita juga Jalani Satu candle Kita bisa dapat 1.500 dolar Kita bisa dapat 3.000 dolar Dengan modal 6.000 Itu artinya Hampir 50% Tapi saya tidak bisa Ngomong tiap hari Begini Ngomong kosong Kalau tiap hari Bisa begitu Tidak bisa Ini ya Anggap saja Kita lagi beruntung Dapat hokinya Boki Dapat bonusnya Saya tidak pernah Ngajari yang sampai Sekian ini ya Tapi kalau kita dapat Bukan berarti kita nolak Satu saat pernah Pasti nanti akan dapat Lebih Jadi kembali lagi Ke tadi ya Yang Saya sampaikan Kita boleh saja Menggunakan target Tapi kita menguji dulu Kita uji dulu Oke lah Kalau kita tidak mau Menguji dengan latihan Di akun demo Kita bisa-bisa Menggunakan Akun send dulu Jadi tujuannya untuk apa Satu untuk menggali Dan mempraktekan Teknik yang nanti Kita sampaikan Harus diuji dulu Dipraktekan dulu Nanti kalau ada kesulitan Ada pertanyaan Dikomunikasikan Posisinya bagaimana Di screenshot Kemudian Ditanyakan Boleh nanti kita diskusikan Sehingga itu nanti Ada pembelajaran Bukan kita hanya Anersa sendiri Diambil sendiri Dibuat sendiri Ya nanti Tidak ada Tidak ada koreksi Ya Karena masih dalam Tahap menyesuaikan Ya Tidak usah sungkan Tidak apa-apa Tanya aja nanti Kalau ada kesulitan Oke ini berkaitan dengan Skill Ya berkaitan dengan Skillnya Sehingga kalau kita Memang berencana Dengan target itu Misalnya Bukan tidak boleh Boleh saja Memang seorang trader itu Harus berani Mengambil risiko Tapi tidak cukup berani Mental saja Tidak cukup Tanpa diimbangi dengan Pengetahuan Ya Tanpa diimbangi dengan Pengetahuan Jadi Uji Kalau kita mungkin Tiga bulan Tidak Mampu Mendapatkan ini Selama tiga bulan Maka berarti Kita belum Mampu disana Turunkan dulu Tidak usah Memaksa Karena kita Belajar aja Masih belum bisa Apalagi Kita menggunakan Real nanti Jadinya Tanpa pasti Kacau Ya mungkin Kita turunkan dulu Menjadi 2% 2% Ternyata kita berat Turunkan 1% Itulah Belajar Cara bertahap Kalau kita Pengen langsung Keras Tidak masalah Tadi seperti Gambarannya Orang mengangkat Beban 200 kilo Bisa Tapi tidak Semua orang Dia yang punya skill Sama dengan Tukang sulap Mungkin kita lihat Di TV-TV Jangan ikuti Adegan ini Tanpa Didampingi Atau dilakukan Profesional Karena dia Banyak latihan Sudah tahu Tekniknya Sudah tahu Triknya Orang Berjalan di atas Api Kan tidak Rasional Tidak masuk akal Tidak masuk akal